Intro Halo rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya Lili. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai simulasi. Nah simulasi adalah upaya untuk menggandakan fitur penampilan dan karakteristik sistem nyata, biasanya melalui model komputerisasi. Dalam sesi ini kita akan mempelajari bagaimana mensimulasikan bagian dari sistem manajemen operasi dengan membangun model matematika yang sedekat mungkin untuk merepresentasikan realitas sistem. Nah apa sih ide dibalik simulasi? Pertama meniru situasi dunia nyata secara matematis. Kemudian mempelajari sifat-sifat dan karakteristik operasinya. Dan terakhir menarik kesimpulan dan mengambil keputusan tindakan berdasarkan hasil simulasi. Nah apa-apa aja sih keuntungan menggunakan simulasi? Pertama kita dapat gunakan untuk menganalisi situasi dunia nyata yang besar dan kompleks yang tidak dapat diselesaikan model manajemen operasi konvensional. Berikutnya komplikasi dunia nyata dapat dimasukkan, di mana sebagian besar model manajemen operasi tidak mengizinkan. Misalnya simulasi dapat menggunakan distribusi probabilitas apapun yang ditentukan pengguna. Tidak membutuhkan distribusi standar. Berikutnya kompresi waktu dimungkinkan. Efek kebijakan manajemen operasi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dapat diperoleh dengan simulasi komputer dalam waktu singkat. Kemudian simulasi memungkinkan jenis pertanyaan bagaimana jika? Manajer pasti ingin mengetahui terlebih dahulu nih, apakah pilihan akan menjadi yang paling menarik. Dengan model terkomputerisasi, seorang manajer dapat mencoba beberapa keputusan kebijakan dalam hitungan menit. Dan yang terakhir simulasi tidak mengganggu sistem dunia nyata. Mungkin terlalu mengganggu jika bereksperimen secara fisik dengan kebijakan atau ide baru di rumah sakit atau publik. Namun selain daripada keuntungan, ada juga beberapa kerugian menggunakan simulasi. Yaitu, model simulasi yang baik membutuhkan waktu yang lama untuk dikembangkan. Kemudian ini adalah pendekatan berulang yang dapat menghasilkan solusi berbeda dalam proses berulang. Simulasi tidak menghasilkan solusi optimal untuk permasalahan, seperti halnya pemrograman linear. Kemudian, manajer harus menghasilkan semua kondisi dan kendala untuk solusi yang ingin diperiksa, karena model simulasi tidak menghasilkan jawaban tanpa input yang realistis dan memadai. Dan yang terakhir, setiap model simulasi itu unik. Sehingga solusi dan kesimpulannya itu tidak dapat dialihkan untuk permasalahan yang lain. Jika sistem berisi elemen yang menunjukkan peluang dalam perilakunya, metode Monte Carlo dari simulasi dapat diterapkan. Dasar dari simulasi Monte Carlo adalah eksperimen pada elemen kebetulan atau probabilistik dengan cara mengambil sampel acak. Dalam sistem dunia nyata, terdapat beberapa contoh variable yang bersifat probabilistik. Contohnya, permintaan persediaan, waktu menunggu untuk pesanan tiba, atau waktu antar kerusakan mesin. Bisa juga waktu antar kedatangan pelanggan di fasilitas layanan. Berikut adalah lima langkah sederhana menggunakan teknik Monte Carlo. Yang pertama, siapkan distribusi probabilitas untuk variable penting. Kemudian, bangun distribusi probabilitas kumulatif untuk setiap variable. Lalu, tetapkan interval angka acak untuk setiap variable. Hasilkan angka acak. Dan terakhir, simulasikan serangkaian uji coba. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh simulasi pada permasalahan persediaan. Permintaan harian untuk ban radial di beris auto tire selama 200 hari adalah sebagai berikut. Dengan asumsi bahwa tingkat kedatangan di masa lalu akan berlaku di masa mendatang. Berdasarkan informasi yang ada, langkah pertama kita perlu menghitung distribusi probabilitasnya dengan cara membagi frekuensi permintaan dengan total frekuensi. Contoh, permintaan 0, maka probabilitasnya adalah 10 dibagi 200 sama dengan 0,05 dan seterusnya. Kemudian, hitung probabilitas kumulatifnya dengan menjumlahkan probabilitas dengan probabilitas kumulatif sebelumnya. Contoh, permintaan 1 0,05 ditambah 0,10 sama dengan 0,15 dan seterusnya hingga di akhir total dari probabilitas kumulatif adalah 1. Kemudian, tentukan interval angka acak yang menjadi dasar penentuan adalah probabilitas kumulatif. Contoh, probabilitas kumulatif 0,05 maka intervalnya adalah 1 sampai 5. Dilanjutkan 0,15 maka intervalnya adalah 6 sampai 15. Angka probabilitas kumulatif merupakan angka terakhir interval. Berikut ini adalah tabel yang akan menjadi referensi untuk melakukan simulasi. Setelah menentukan interval angka acak, selanjutnya adalah menghasilkan angka acak. Nah, di sini terdapat dua cara nih. Kalau permasalahannya besar dan proses yang diteliti melibatkan banyak uji simulasi, program komputer tersedia untuk menghasilkan angka acak yang dibutuhkan. Tapi jika simulasinya itu dilakukan secara manual, angkanya bisa dipilih dari tabel angka acak. Contoh, diambil angka acak 52. Angka 52 ini masuk dalam interval 36 sampai 65 dengan permintaan harian adalah 3. Selanjutnya adalah mensimulasikan berdasarkan angka acak yang ada. Misalkan beri auto tire ingin mensimulasikan permintaan ban selama 10 hari. Penentuan angka permintaan harian sesuai dengan cara yang sebelumnya, merefer pada tabel interval angka acak. Diperoleh hasil sebagai berikut. Dari hasil ini kemudian dapat dijumlahkan total permintaan 10 hari adalah 39. Maka rata-rata permintaan harian adalah 39 dibagi 10 sama dengan 3,9 unit ban per hari. Namun permintaan rata-rata 3,9 ban dalam simulasi 10 hari ini berbeda secara substansial dari permintaan harian yang diharapkan. Perkiraan permintaan yang diharapkan dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh perkalian permintaan harian dengan probabilitasnya. Hasil menunjukkan permintaan yang diharapkan adalah 2,95 ban. Jika simulasi ini diulang ratusan atau ribuan kali, rata-rata permintaan yang disimulasikan akan hampir sama dengan permintaan yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tutorial simulasi berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!